Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton channel ini. Kita kembali lagi di channel ini menyampaikan berita-berita hangat, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat yang selanjutnya dalam channel ini. Simpati dengan nasib menimpa rakyat Palestine, dua pelakon pepila iaitu Fazora dan Mimilana turut sama meluangkan masa menghadiri penghimpunan Malaysia bersama Palestine bagi membantah kezaliman regime Zionis. Menerusi temubual yang dimuat naik di Instastory, Fazora atau Nur Fazora Sarifuddin memberitahu sebagai seorang wanita yang bergelar ibu dia tidak dapat menahan sebab apabila menonton video kegenasan dan melibatkan kanak-kanak di negara berkenaan. Bagi saya yang sudah berkahwin dan mempunyai anak apabila menonton video yang melintas di media sosial memang tak sanggup saya nak tengok. Nak cakap fasal menangis itu memang dah habis menangis. Ia sangat memberi kesan kepada kami. Memang sangat sedih. Mungkin kita hanya dapat merasa secebi sahaja penderitaan mereka, apa yang mereka rasa itu lebih berat lagi katanya. Dalam pada itu, pelakon film Pisau Cukur itu juga menyuruh agar orang ramai terus memberikan sumbangan dan mendoakan buat saudara di negara berkenaan. Yakin rakyat Palestine akan mencapai kemerdekaan tidak lama lagi, Fazora berkata setiap apa yang berlaku pasti ada hikmah. Teruskan sokongan, doa dan juga sumbangan. Teruskan usaha kita sebagai rakyat Malaysia untuk membantu saudara kita di Palestine. Sentiasa berfikiran positif kerana apa yang kita ucapkan dan kata-kata itu adalah doa. Doakan Palestine akan pulih dan diselamatkan oleh Allah. Semua orang yang berlaku ini Allah sudah izinkan pasti ada hikmah dan pasti ada kemenangannya ujannya lagi. Sementara itu, Mimi atau nama sebenarnya Mimi, Rosiana, Zainal Abidin pula memaklumkan kehadirannya pada perhimpunan berkenaan adalah sebagian daripada usahanya untuk menunjukkan tanda sokongan terhadap Palestine. Kita tidak dapat bantu banyak dengan perhimpunan ini merupakan sebagian apa yang boleh kita tunjuk sebagai sokongan kita kepada mereka katanya lagi. Perhimpunan Malaysia bersama Palestine diadakan di Stadium Siata, Arena Bukit Calil, Kuala Lumpur pada Selasa, Laungan Takbir dan Israel Cuak bergemah di stadium yang dihadiri ribuan peserta menunjukkan betapa rakyat Malaysia bersatu hati menentang kekejaman tentera Israel ke atas Gaza. Acara itu turut dihadiri Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim yang menyaksikan peserta perhimpunan bebas membawa dan mengangkat sebarang jenis plakat termasuk menunjukkan kemarahan terhadap Israel. Itu sejenfo hari ini, sekian dan terima kasih.